Valentine's Day atau hari kasih sayang yang jatuh tanggal 14 Februari selalu identik dengan romansa anak muda dan pasangan kekasih. Padahal cara makna tak melulus soal itu, kasih sayang antara orang tua dan anak tentu juga perlu mendapat apresiasi. Seperti sikap dan aktivitas yang dilakukan Misha Fortuna atau akrabi sapa Misha Mancung Untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sang mama, gadis 11 tahun ini rela membuang waktu bermainnya bersama teman-teman demi dapat membantu ibunya bekerja di sebuah warta. Meski pernah dielukan fans dengan status pemain sinetron, tanpa rasa malu, Misha ini ikut membantu melayani pembeli hingga mencuci piring. Oke hati-hati ya di jalan, bye-bye! Oke pemirsa, nah sekarang Miska mau langsung cepat-cepat ke warung buat min mama. Ikutin aku terus! Nah aku udah sampai ke warung tepat mama kerja. Biasanya tuh aku tuh pulang dulu, terus abis itu ganti baju, baru bantuin mama. Tapi kalau sekarang karena mama lagi sibuk bantuin, jadi aku mau langsung bantuin. Oke ayo, ikutin aku terus! Terima kasih. Pemirsa, beginilah keadaan kita, jadi kita setiap hari pulang sekolah begini, bantuin saya melayangin atau ngelap-ngelap piring atau nyuci, kayak gitu. Saya juga kerjanya membantuin orang di warta. Bukan tanpa alasan kalau ibunya kini harus banting tulang, sejak berpisah dari suaminya, ditambah sepinya job putri sulungnya, ibu Misha, Jeki Susilowati, memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Hal itu mulai dilakukannya setelah semua hasil kerja keras Misha dibawa kabur tak bersisa oleh mantan suaminya, Muhammad Delsi. Malu sih enggak ya, saya emang biasa aja, karena emang kita emang dari orang biasa kan, jadi ya biasa aja. Cuma ya capek gitu, namanya kerja, tapi kita nikmatin aja. Sempat meroket berkat aktingnya sebagai mancung di senetron Maijah pengen ke Mekah, kehidupan Misha Fortuna sempat berada di atas angin. Lewat kerja kerasa di lokasi syuting, ia bahkan mampu membeli mobil hingga rumah. Kehidupan ekonomi keluarga juga menjadi lebih baik. Namun tahun 2016 lalu, sang ayah Muhammad Delsi dikabarkan telah membawa kabur uang hasil jeripayahnya dan menggunakannya untuk berjudi hingga habis tak bersisa. Mancung dan ibunya Jeki Susilowati bahkan ikut diusir dari kediaman yang telah dibeli dari uang jeripayah mancung sebagai artis. Tak ada harta tersisa dari kerja kerasnya dulu. Seiring ketenarannya yang kian memudar, nasib mancung dan ibunya kini tak seindah dulu. Demi bertahan hidup, sang ibu bahkan harus bekerja di warung makan milik orang lain. Kadianya kan dia jalan suka lewat ya, sore-sore lewat bertiga gitu. Kan dulu kan si Amoy rambutnya bule tuh. Hei bule kemana? Aku bilang gitu, aku gak tau gitu. Gak kenal terus kata dia, ini mancung loh bu. Oh mancung, saya bilang gitu. Dari mana? Saya tanya gitu. Dia bilang mis main gitu. Ya udah, pas kedua kalinya dia mampir ke aku. Dia bilang, bu mau butuh orang kerja. Enggak, kata dia gitu. Terus, ah masa kan kamu artis kok mau kerja sih? Aku kan cuma kerja gini doang. Dia bilang gitu. Mau memang beres-beres buat batu nyanyi-nyanyi. Mau bu, dia bilang gitu. Saya kan katanya sehari-hari saya gak ada ini, ini, ini. Dia cerita setep di itu. Katanya bapaknya udah gak ada, Niska. Dia bilang gitu. Ya kan saya sebagai seorang perempuan ya gitu kan, merasa kasihan gitu, hibah. Ya udah, kalau mau gak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi gaginya gak gede ya, saya bilang gitu. Kehidupan yang berubah 180 derajat membuat hati Jackie sebagai ibu menangis. Keseluruhan ekonomi terpaksa membuatnya meminjam uang kepada orang-orang terdekat, dan bahkan terusir ke rumah kontrakan. Air mata ibu mancung pun tak lagi dapat terbendung, mana kalah mengingat nasib yang kesulitan memenuhi pendidikan sang anak. Sedih, sedih. Ya itu, dulu ada segala macam ibaratnya dia mau apa, kita bisa beli tanpa kita harus pinjem-pinjem apa, kayak gitu. Nah sekarang, bahkan untuk makan aja kita gak ada gitu loh. Kadang sebelum kerja nih, kita makan cuma saya pakai sambal, anak-anak pakai telur satu untuk dari berdua. Kadang kalau gak ada uang, pakai kecap, kayak gitu. Ya demi anak. Semua saya lakuin demi anak. Jadi ibaratnya saya capek, saya malu, saya tahan semuanya demi anak. Yang ada di pikiran saya, ya. Gimana ya? Kebayang saat kita gak bisa ngebiayain dia sekolah, itu aja. Ya kan? Kalau dulu kan bisa gitu kan, ibaratnya kita bisa bayar apa-apa. Sekarang kita harus benar-benar yang memanage benar-benar gitu. Jadi uang saku juga. Untungnya Miska orangnya gak suka jajan ya. Jadi dua ribu kayak gitu, seperti biasa kayak dulu kayak gitu. Di balik rasa hidup yang harus dijalani, mereka bersyukur pasti banyak orang yang peduli. Bahagia ya ternyata. Masih ada temen yang ibaratnya kasihan sama kita. Ingat kita gitu loh. Walaupun sebenarnya mereka gak tahu kita ini siapa kayak gitu kan. Tapi dia emang dekat sama kita. Jadi tahu saat dulu seperti apa, sekarang aku seperti apa. Jadi mungkin mereka membalas kita dulu kayak gitu. Cikis Susilowati tak kuasa menahan Haru. Si Mancung masih memiliki tekad kuat untuk kembali bisa eksis dan bekerja. Dia berjanji akan kembali mengangkat derajat keluarga. Sebelum kerja di sini tuh, mama tuh nangis-nangis mulu dulu. Karena gak ada pemasukan. Jangan nangis! Enggak. Nah terus, karena aku sedih. Jadi untung ada di sini. Jadi ya udah. Sedih, seneng gitu kan kalau ngeliat dia gitu. Apa ya? Masih kecil tapi peduli sama mamanya, tabak kayak gitu. Jadi yang bikin air mata itu kadang ngalir sendiri tuh di situ gitu. Kasian juga gitu. Iya, mau jadi artis lagi. Karena apa ya? Biar bisa bantu mama. Kasih sayang di hari kasih sayang. Misha Mancung membuktikan kalau Valentine's Day harus mengekspresikan rasa sayang kepada pasangan. Yang paling hakiki justru kepada orang tua. Misha Mancung. Misha Mancung. Misha Mancung. Misha Mancung. Misha Mancung.